A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Dan Tuhan Kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, Pergantian malam dan siang, Kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, Lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, Dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, Dan perkisaran angin, Dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, Semua itu, Sungguh, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, Bagi orang-orang yang mengerti. Dan perumpamaan orang yang menginfakan hartanya untuk mencari ridha Allah, Dan untuk memperteguh jiwa mereka, Seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi, Yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka embun pun memadai. Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, Sahabatmu, Lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu, Dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu, Sujud, Telah menyempurnakan satu rokaat, Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu, Untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, Lalu mereka sholat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga, Dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu, Dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, Jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan, Atau karena kamu sakit, Dan bersiap siagalah kamu, Sungguh, Allah telah menyediakan azab yang menghindakan, Bagi orang-orang kafir itu. Dan dialah yang menurunkan air dari langit, Lalu kami tumbuhkan dengan air itu, Segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu, Tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu, Butir yang banyak. Dan dari mayang kurma, Mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, Dan kebun-kebun anggur, Dan kami keluarkan pula zaitun, Dan delima yang serupa, Dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, Dan menjadi masak. Sungguh, Pada yang demikian itu, Ada tanda-tanda kekuasaan Allah, Bagi orang-orang yang beriman. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira. Mendahului kedatangan rahmatnya, Hujan. Sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu, Berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah, Kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan, Kamu mengambil pelajaran. Dan kami membagi mereka menjadi dua belah suku, Yang masing-masing berjumlah besar. Dan kami wahyukan kepada Musa, Ketika kaumnya meminta air kepadanya. Pukulah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah dari batu itu dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami naungi mereka dengan awan, Dan kami turunkan kepada mereka, Man dan Salwa. Kami berfirman, Makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami. Tetapi merekalah yang selalu menzalimi dirinya sendiri. Ingatlah, Ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, Dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, Untuk mencucikan kamu dengan hujan itu, Dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, Dan untuk menguatkan hatimu, Serta memperteguh telapak kakimu, Teguh pendirian. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, Hanya seperti air hujan, Yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia, Dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, Dan berhias. Dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, Memetik hasilnya. Datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, Seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami, Kepada orang yang berfikir. Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, Yang menimbulkan ketakutan dan harapan, Dan dia menjadikan mendung. Dan guruh bertasbih memujinya, Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, Lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, Dan dia maha keras siksaannya. Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api, Untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih, Akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia, Akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, Dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan, Sebagai riski untukmu. Dan dia telah menundukkan kapal bagimu, Agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu. Dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit. Dan dengan air itu dihidupkannya bumi, Yang tadinya sudah mati. Sungguh, Pada yang demikian itu, Benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, Bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan Yang kami turunkan dari langit. Maka menjadi subur karenanya Tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu Menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa Atas segala sesuatu. Tuhan yang telah menjadikan bumi Sebagai hamparan bagimu. Dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu. Dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya Air hujan itu Berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Wahai manusia Jika kamu meragukan hari kebangkitan Maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah Kemudian dari setetes mani Kemudian dari segumpal darah Kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya Dan yang tidak sempurna Agar kami jelaskan kepada kamu Dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami Sampai waktu yang sudah ditentukan Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi Kemudian dengan berangsur-angsur Kamu sampai kepada usia dewasa Dan di antara kamu ada yang diwafatkan Dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan Sampai usia sangat tua Pikun Sehingga dia tidak mengetahui lagi Sesuatu yang telah diketahuinya Dan kamu lihat bumi ini kering Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya Hiduplah bumi itu Dan menjadi subur Dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan Tetumbuhan yang indah Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit Sehingga bumi menjadi hijau Sungguh Allah maha halus Maha mengetahui Dan kami turunkan air dari langit Dengan suatu ukuran Lalu kami jadikan air itu Menetap di bumi Dan pasti kami Berkuasa melenyapkannya Atau keadaan orang-orang kafir Seperti gelap gulita di lautan yang dalam Yang diliputi oleh gelombang demi gelombang Di atasnya ada lagi awan gelap Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis Apabila dia mengeluarkan tangannya Hampir tidak dapat melihatnya Barang siapa tidak diberi cahaya Petunjuk oleh Allah Maka dia Tidak mempunyai cahaya sedikitpun Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan Kemudian mengumpulkannya Lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya Dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit Yaitu dari gumpalan-gumpalan awan Seperti gunung-gunung Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu Kepada siapa yang dia kehendaki Dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan Dan ingatlah Pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih Dan para malaikat diturunkan secara bergelombang Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira Sebelum kedatangan rahmatnya hujan Dan kami turunkan dari langit Air yang sangat bersih Bukankah dia Allah yang menciptakan langit dan bumi Dan yang menurunkan air dari langit untukmu Lalu kami tumbuhkan dengan air itu Kebun-kebun yang berpemandangan indah Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang Dari kebenaran Dan jika kamu bertanya kepada mereka Siapakah yang menurunkan air dari langit Lalu dengan air itu Dihidupkannya bumi yang sudah mati Pasti mereka akan menjawab Allah Katakanlah Segala puji bagi Allah Tetapi kebanyakan mereka Tidak mengerti Dan di antara tanda-tanda kebesarannya Dia memperlihatkan kilat kepadamu Untuk menimbulkan ketakutan dan harapan Dan dia menurunkan air hujan dari langit Lalu dengan air itu Dihidupkannya bumi setelah mati Kering Sungguh Pada yang demikian itu Benar-benar terdapat tanda-tanda Bagi kaum yang mengerti Allah lah yang mengirimkan angin Lalu angin itu menggerakkan awan Dan Allah membentangkannya di langit Menurut yang dia kehendaki Dan menjadikannya bergumpal-gumpal Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya Maka apabila dia menurunkannya kepada hamba-hambanya Yang dia kehendaki Tiba-tiba mereka bergembira Dia menciptakan langit tanpa tiang Sebagaimana kamu melihatnya Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi Agar ia, bumi, tidak menggoyangkan kamu Dan memperkembang biakan segala macam jenis makhluk bergerak Yang bernyawa di bumi Dan kami turunkan air hujan dari langit Lalu kami tumbuhkan padanya Segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik Sesungguhnya Hanya di sisi Allah Ilmu tentang hari kiamat Dan dia yang menurunkan hujan Dan mengetahui apa yang ada dalam rahim Dan tidak ada seorang pun Yang dapat mengetahui dengan pasti Apa yang akan dikerjakannya besok Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui Di bumi mana Dia akan mati Sungguh Allah maha mengetahui Maha mengenal Dan tidakkah mereka memperhatikan Bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air Ke bumi yang tandus Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu Tanaman-tanaman Sehingga hewan-hewan ternak mereka Dan mereka sendiri Dapat makan darinya Maka mengapa Mereka tidak memperhatikan Dan Allah lah yang mengirimkan angin Lalu angin itu menggerakkan awan Maka kami arahkan awan itu Ke suatu negeri yang mati Tandus Lalu dengan hujan itu Kami hidupkan bumi setelah mati Kering Seperti itulah Kebangkitan itu Tidakkah engkau melihat Bahwa Allah menurunkan air dari langit Lalu dengan air itu Kami hasilkan buah-buahan Yang beraneka macam jenisnya Dan di antara gunung-gunung itu Ada garis-garis putih dan merah Yang beraneka macam warnanya Dan ada pula Yang hitam pekat Apakah engkau tidak memperhatikan Bahwa Allah menurunkan air dari langit Lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi Kemudian dengan air itu Ditumbuhkannya Tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya Kemudian menjadi kering Lalu engkau melihatnya Kekuning-kuningan Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai Sungguh Pada yang demikian itu Terdapat pelajaran Bagi orang-orang Yang mempunyai akal sehat Dialah yang memperlihatkan Tanda-tanda kekuasaannya Kepadamu Dan menurunkan riski Dari langit untukmu Dan tidak lain yang mendapat pelajaran Hanyalah orang-orang yang kembali Kepada Allah Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya Engkau melihat bumi itu kering dan tandus Tetapi apabila kami turunkan hujan diatasnya Niscaya ia bergerak dan subur Sesungguhnya Allah Yang menghidupkannya Pasti dapat menghidupkan yang mati Sesungguhnya Dia maha kuasa Atas segala sesuatu Dan dialah yang menurunkan hujan Setelah mereka berputus asa Dan menyebarkan rahmatnya Dan dialah Maha pelindung Maha terpuji Jika dia menghendaki Dia akan menghentikan angin Sehingga jadilah kapal-kapal itu Terhenti di permukaan laut Sungguh Pada yang demikian itu Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Bagi orang yang selalu bersabar Dan banyak bersyukur Dan yang menurunkan air dari langit Menurut ukuran yang diperlukan Lalu dengan air itu Kami hidupkan negeri yang mati Tandus Seperti itulah kamu Akan dikeluarkan dari kubur Dan pada pergantian malam dan siang Dan hujan yang diturunkan Allah dari langit Lalu dengan air hujan itu Dihidupkannya bumi Setelah mati Kering Dan pada perkisaran angin Terdapat pula Tanda-tanda kebesaran Allah Bagi kaum yang mengerti Maka ketika mereka melihat azab itu Berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka Mereka berkata Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita Bukan Tetapi itulah azab yang kamu minta Agar disegerakan datangnya Yaitu Angin yang mengandung azab yang pedih Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah Lalu kami tumbuhkan dengan air itu Pepohonan yang rindang Dan biji-bijian yang dapat dipanen Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan Berjatuhan dari langit Mereka berkata Ini adalah awan yang bertumpuk-tumpuk Kamukah yang menurunkannya dari awan Ataukah kami yang menurunkan Ketahuilah Sesungguhnya kehidupan dunia itu Hanyalah permainan dan senda gurawan Perhiasan dan saling berbangga di antara kamu Serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan Seperti hujan yang tanaman-tanamannya Mengagumkan para petani Kemudian tanaman itu menjadi kering Dan kamu lihat warnanya kuning Kemudian menjadi hancur Dan di akhirat nanti Ada azab yang keras Dan ampunan dari Allah Serta keridoannya Dan kehidupan dunia Tidak lain Hanyalah kesenangan yang palsu Dan kami turunkan dari awan Air hujan yang tercurah dengan hebatnya Kamilah yang telah mencurahkan air Melimpah dari langit Terima kasih telah menonton!